Aku pernah denger nih, bos media ternama bilang kalau kualitas itu letaknya ada di detail, jadi semua bisa niru. Tapi kualitas sejati ada di detailnya, sama kayak ownernya ini nih, yang nggak cuma pasang fender armor, tapi juga perhatiin detail dan pasang inner fender dari DV8 Off-Road Black yang melengkapi aura gagah dari mobil Jeep JL ini. Sahabat pionir, ini banyak banget nih ya, ini kita udah di bulan Juli tahun 2023, yang gimana kita udah banyak banget lakukan modifikasi mobil Jeep JL. Mulai dari tampilan, mulai dari suspensi, mulai dari performa partsnya juga ada, dan sampai aksesoris kecil juga ada. Dan nih, ada satu part yang emang jarang keliatan di mobil Jeep JL, tapi kalau di Amerika itu udah sering banget dipasang guys. Ada shocksteer dari icon centerline. Jadi ini, selain Falcon Shock, Falcon Nexus yang terkenal, ada icon juga loh. Ini dia. Performa 4 sih, iya. Ada nilai value editnya, pasti dong. Pecinta modifikasi Jeep Rubicon pasti nggak asing lagi nih, sama shocksteer dari brand Falcon. Gunanya apa sih? Pertama, meningkatkan pengendalian dan kenyamanan. Kedua, bisa disesuaikan keras dan lembutnya. Cocok nih, buat segala medan dan juga tantangan yang ada di jalanan. Dan, aku ada satu mobil yang udah full upgrade, pake ini juga pastinya. Dan, kita lihat aja sama-sama gimana. Yang pasti, nge-reviewnya nggak di sini, karena nggak muat. Beda. Nanti, aku akan pindah ke satu tempat yang udah disediain, dan pastinya ini bakalan oke banget. Langsung aja kita ke Sonno. Let's go! Waduh, sahabat pionir. Nah, ini aku udah di lingkungan yang hijau-hijau. Kayak gitu dong, kalo nge-nivee YouTube tuh, mobilnya udah keren. Kita harus di lingkungan yang keren. Kondisi hijau, mobilnya hijau. Wah, ini mantep banget ya, guys. Jadi, ini dia, mobil yang udah dimodifikasi, udah di lift kit. 3,5 inch, pake Teraflake. Dan, shocknya kita pake King yang Reservoir Adjustable. Kayak gimana nih tampilannya? Lebih gagah kan? Dan pastinya, keliatan lebih proper banget. Kalo buat dipake, buat nongkrong-nongkrong gitu, wah udah oke banget lah. Oke, langsung aja kita lihat. Ini salah satu contoh dari brand Amerika yang kalian bisa install di mobil kalian. Demi menambah kegagahan mobil, owner memilih buat lifting mobil jadi lebih tinggi nih, guys. Jadilah, kita pasangin lift kit 3,5 inch dari Teraflake. Dan, untuk kenyamanan berkendara di medan apapun, kita juga pasang King Sock. Ini depan belakang 2,5, performa series. Mobil ini sih udah keliatan banget nih. Bisa menejang jalanan apapun. Oke, sahabat pionir. Jadi, ini masih di sektor kaki-kaki sebenernya ya. Tapi, di luar deh kaki-kaki. Jadi, gimana nih bro? Ya, anggap aja nih bagian performa. Jadi, untuk performa sendiri, yang ditambahin di mobil ini tuh ada dua, guys. Yang pertama, ada intake dari Ingen Technology. Kayak gini, bentukan intake-nya kalo udah terpasang di mobil. Dan, di bagian belakang tuh ada knalpot juga. Dari bola atak 2,5, yang dimana itu bisa menambah host power dan juga torsi. Jadi, kalo secara teori, secara tulisan juga deh, semuanya tuh ya, diambil. Host power dan torsinya bertambah dari yang standar. Kayak gimana? Detail lah. Aku kasih unjuk. Let's go! Intake Ingen yang terpasang di dalam ini gunanya untuk mengubah intake standar, sehingga asupan udara tuh jadi lebih gede dan lebih baik. Filternya gampang dibersihin dan umurnya lama. Jadi, kayak free maintenance segini, guys. Jadi, gak perlu cepet-cepet nih. Keluar duit buat ganti. Karena awet banget. Alias lifetime. Jadi, gak bakal diganti-ganti ini filternya, guys. Dan, tentu aja nih. Nambahin performa mobil kamu, pastinya host power dan torsinya bertambah. Selanjutnya nih, terpasang juga knalpot, borla, atak. Ini ya, axle bag, guys. Jadi, buat kalian nih, yang cari suara agresif dan gahar, pastinya bulat ngebas, borla, atak udah pilihan paling tepat. Gak ada hal-halnya lagi nih. Oh iya, sistem atak axle bag-nya ini juga dilengkapi dengan lapisan keramik hitam tahan panas. Jadi, dia gak bakal cepet ngelotok tuh. Dan, kalau catnya, ini bukan cat, tapi powder coating. Jadi, lebih awet dan tahan lama. Konstruksinya itu baja yang tahan karat dan mandrel yang sangat halus, sehingga memastikan aliran dan daya maksimum. Waduh, speknya ini garang banget ya, sahabat pionir. Oke, sahabat pionir. Kalau sekarang emang kondisinya lagi terang nih, karena di siang hari. Terus, kalau di malam hari itu kayak gimana? Butuh penerangan tambahan gak sih? Untuk mobil ini, detail spek lampu-lampunya, itu full dari bahar desain. Kalian bisa lihat deh, di depannya udah ada LP6 yang clear lens. Terus, di bagian samping tuh ada bahar desain, squadron, sport. Dan, di atas ada XL Sport 8, karena ada 8 piece. Dan, dia tuh 50 inch. Keren banget. Detailnya kayak gimana? Nah, kita lihat lagi sama-sama. Let's go! Ini dia produk lampu original Amerika yang lagi laku banget di Peony Jeep. Kita sampai sering di-stock, karena banyak banget nih yang pesen di Peony Jeep. Mulai dari marketplace ya, sampai datang ke toko kita. Pertama nih, ada LED light bar di bagian atas mobil. 50 inch, bahar desain XL link cable. Ini kalau siang hari sih, keren banget tampilan nih guys. Tapi, kalau malam dinyalain, juga apik banget nih. Lihat nih, kalau diperhatikan, sisi di kanan kiri itu, Mika lampunya full grill ya. Geser dikit, jadi setengah polos dan grill. Sisanya yang tengah, semuanya kinclong, polos dan berkelas. Ini ibaratnya kamu beli satu, dapat semua. Yang kedua, yang dekat kaca Peony ini ada Baha Design Squadron Sport Driving Combo. Jadi, buat perjalanan malam, ini udah pasti aman. Dan tenang, kalau pakai lampu ini, sahabat Peony. Kemudian kita ke depan, ini ada lampu gede banget. Yang kita pasangin di bumper depan, yaitu Baha Design LP6 Pro LED Driving Combo. Nggak lupa juga nih, kita pasangin headlamp guard dari Rugged Reads, biar headlampnya itu kelihatan lebih elit tampilannya. Oke, sahabat Peony, jadi di depan ini juga nih, udah ada terinstall bumper Smitty Build Gen 2, yang tipenya itu XRC. Jadi, ini salah satu bumper pilihan banget, yang dimana kalau kalian tuh pengen merubah tampilannya, jadi lebih ekstrim dan pastinya fungsional. Fungsinya apa, bro? Contoh, amit-amit kalau ada keselakaan, ya ini tuh bisa meng-cover area bagian mesin depan. Jadi, aman lah intinya kayak gitu, sahabat Peony. Ya, untuk jaga-jaga aja, nggak mau sih kejadian kayak gitu ya. Dan dia udah include dengan fog lamp. Jadi, fog lamp-nya ini Ori, Amerika. Wah, keren banget, bro. Terus, di atas bumper itu, atau di dalamnya lah kita bisa bilang sama-sama, itu ada wind suaran VR Evo, tipenya yang 10, talinya yang sintetik. Kenapa sintetik, bro? Kenapa nggak seling besi aja? Ya, jawabannya karena pengen lebih enteng. Kayak gitu, guys. Simple aja. Dan yaudah, lihat lagi nih detail-nya. Let's go! Sub indo by broth3rmax Dari tadi kok ngebahas grill-nya sih? Sabar, sahabat Peony. Yaudah nih, kita bahas dulu grill-nya. Ini warna hitam. Cat dasar emang bawaannya kayak gini, guys. Ini model Angry Bird Grill juga nih, termasuk ya. Dan ini fit buat Jeep JL. Jadi, ini tampilan tuh mewah dan sangarnya kental banget ya. Emang dikit beda nih, kayak model standartnya. Itulah kenapa kalau saya bilang nih, ownernya ini cerdas banget. Pilihan parts di Peony Jeep. Sahabat Peony, pernah kepikiran nggak sih? Kenapa Jeep Rubicon kalau dari sudut mana aja kelihatan keren? Aku punya jawabannya. Jeep kelihatan keren karena dari segala sudut, setiap di sudut kanan-kiri bagian depan belakang, itu terpasang fender dan inner fender. Nah, di mobil ini nih, beliau pasang DV8 Off-Road Armor Fender di semua sisi. Gimana? Kelihatan keren kan? Udah pasti lah. Aku pernah denger nih, bos media ternama bilang kalau kualitas itu letaknya ada di detail. Jadi, semua bisa niru. Tapi, kualitas sejati ada di detailnya. Sama kayak ownernya ini nih, yang nggak cuma pasang fender armor, tapi juga perhatiin detail dan pasang inner fender dari DV8 Off-Road Black yang melengkapi aura gagah dari mobil Jeep JL ini. Oke, sahabat Peony. Jadi, selain itu juga ya, ini ada tambahan sedikit sih. Tapi ini fungsional juga. Fungsinya apa bro? Ini bisa dinaikin. Nah, jadi kayak gini guys. Ini namanya Atlas Mitty Build Doorstep. Ini bisa menahan beban hingga 350 lbs atau setara 120 kg. Beban aku tuh cuma 76, di luar dari dosa. Kalau dosanya, nggak tahu ya berapa ya. Tapi ini tuh bisa meng-cover bobot sampai 120 kg. Keren juga sih. Oke, sahabat Pionier. Ini kita ke bagian dalam mobil dulu. Ini yang di mana, dia tuh udah install. Ada talang air, terus santana pendek di depan. Dan kalau panel dalamnya ini, kita udah installin, dia tuh pake 4 switch, tipenya yang 300. Jadi ada 6 pilihan saklar, mau dipasang apa aja. Fungsinya sama, dan bentuknya juga mirip, karena dia fit juga nih, ke dalam kotak disini, kan ini disini bolong. Itu kayak AUX Mopar, yang punya ya si Mopar itu. Jadi nampilannya klik. Nah, sekarang, ini di Jakarta tuh bener-bener panas banget ya. Karena ini One Sky Touch. Jadi kita pakein nih, Hot Head Skyline, itu brand Amerika juga. Pernam panas lah, paling gampangnya. Itu khusus buat yang udah kayak gini guys. Hei, gimana? Keren ya? Dia auto, dan nanti dikasih lihat detail ya. Lekukan-lekukan mobilnya itu, ya tetap sesuai sama patternnya. Jadi nggak mengganggu sama sekali, dan nanti deh, video detailnya ada kok. Tipenya dia yang One Sky Touch kan, untuk Jeep Jail ini. Tuh, pilihan tombolnya disini, dan sekarang aku tutup ya. Ini tuh bener-bener rapi, karena udah ada slot tip-slot tipnya lah. 3M-nya juga 3M Amerika. Ini beda guys, bukan trim Indonesia ya. Bentar, bentukannya rapi lagi deh. Karena udah ada tulang-tulangannya juga, di lemnya disitu juga. Jadi bener-bener rapi. Sampai bunyi klik, dan yaudah. Itu aja untuk bagian dalam dan Hot Head ini. Nggak begitu panas kok. Fitment yang pas. Ini emang sangat perlu diperhatikan secara khusus sih guys. Kenapa? Karena kalau udah lift kit tinggi, itu wajib banget bannya diganti dong. Velaknya juga diganti dong. Biar kenapa? Biar fitment-nya, atau biar looks-nya itu bener-bener oke banget guys. Jadi ini pake lift kit 3,5. Otomatis. Fitment ban yang pas untuk mobil ini adalah 37. Dan kalian bisa liat kan, bannya kita pake BF Goodreads. Ukuran 37, 12,5, ring 17. Tipenya tuh yang MT, KM3. Biar looks dari bunga-bunganya itu mekar dan keren banget. Dan kita kombinasiin pake velak ring 17 dari Icon Vector 5. Gimana looks-nya? Keren banget bukan? Dan aku juga mau ingetin nih, kalau Peony Jeep merupakan dealer yang sudah resmi untuk merek BF Goodreads di Indonesia. Jadi gak perlu ragu dong, kualitas dan juga keaslian dari barangnya otomatis sudah terjamin pasti original. Dan ini kita lihat sama-sama, di depan ada 2 ban, di belakang ada 2 pastinya, dan ada 1 di belakang. Let's go! Last but not least, kami juga pasangin Tear Carrier Alpha HD dari Teraflake yang bisa menahan beban hingga velg ukuran 40 nih guys. Selain fungsinya itu, lihat deh, tampilannya juga keren kan. Sebelum aku tutup videonya, kamu juga perlu lihat nih, produk untuk keselamatan dan keamanan saat naik turun dari mobil yang udah ditinggin pake lift kit 3,5, yaitu Side Step Electric dari IMP Research, Amerika juga pastinya. Dia tuh udah punya sensor yang ngikutin tutup buka pintu sehingga akan otomatis pas kamu butuh pijakan layaknya seorang raja. Selamat menikmati! 추 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nonton video dari awal sampai akhir Buat kamu yang tertarik dengan produk kami Yang lengkap dan asli dari Amerika ini Langsung aja sekarang juga Telepon atau chat Whatsapp Marketing kita Jangan lupa share juga dong video ini Ke keluarga, teman, sahabat Atau kenalan kamu ya Kami tunggu kedatangannya di Peony Jeep Thank you, dadah Terima kasih telah menonton